Oke pada video kali ini kita akan membuat tutorial lagi cara mematikan koreksi atau prediksi teks secara otomatis yang diganti oleh sistemnya sendiri. Nah pada saat kita mengerti ini nanti akan diganti otomatis oleh sistemnya. Ini contohnya ya. Sebelum kita lanjut, mohon luangkan sedikit waktu Anda untuk mendukung channel kami Vikartek dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen agar channel Vikartek terus berkembang dan mampu memberikan informasi terupdate seputar Android dan laptop. Kita kasih contoh terlebih dahulu. Seperti ini saya ingin mengetik pesan sesuai keinginan saya bahasa kami. Nah seperti itu. Pada saat kita ketik tadi paket, keluarnya paket. Gitu ya. Saya ulang. Oke ini gak bisa lagi. Kita ketik lagi. Nah seperti itu ya. Diganti secara otomatis. Oke untuk cara mengatasinya teman-teman. Kita lewat ini aja ya. Kita hapus semua. Nah di si atas ini ada yang nanya titik tiga. Atau di area ini ada logo gear atau logo pengaturan. Teman-teman masuk aja lewat situ. Kita klik disini dulu ya. Karena di area ini tidak ada logo pengaturan. Nah kalau sudah dapat teman-teman masuk ke pengaturan. Oke kita kembali lagi. Nah untuk handphone yang lain atau di... Kita kembali dulu ya. Nah seperti ini ya. Untuk handphone yang teman-teman mungkin tidak seperti ini. Nah di area ini yang ada 1, 2, 3 seperti ini ya. Atau di titik tiga ini pokoknya cari aja bola dunia. Nah di bola dunia itu nanti teman-teman tekan lama sampai keluar yang namanya pengaturan. Gitu. Oke kita di sini. Kita masuk ke sini. Nah sebelumnya saya di sini menggunakan Samsung Galaxy A31 ya. Oke. Nah kalau sudah masuk ke pengaturannya. Kita cari ganti otomatis. Ini dia. Kita masuk ke dalam. Oke. Nanti ini dimatikan semuanya. Seperti ini. Nah kalau sudah dimatikan artinya tidak ada lagi penggantian kata secara otomatis. Oke itu sejarah tutorialnya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.